Alhamdulillah Kemensos sudah putuskan Pencairan BLTL Nino KPMPKH BPNT Kabar terbaru hari ini Rabu 29 November 2023 Simak sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya rabbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah Kemensos sudah putuskan Pencairan BLTL Nino KPMPKH BPNT Kabar terbaru hari ini Rabu 29 November 2023 Simak sekarang Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dengan menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah Kemensos sudah putuskan Pencairan BLTL Nino KPMPKH BPNT Kabar terbaru hari ini Rabu 29 November 2023 Simak sekarang Nah teman-teman semua Pastinya lagi menunggu ya Kabar terbaru pencairan bantuan tambahan LNino ya Yang cair 400.000 rupiah Untuk periode November dan Desember Nah hingga akhir November tahun 2023 ini Belum ada sama sekali ya Untuk pencairan dana BLTL Nino Bahkan yang saat ini cair pun Yang melalui pihak PT POS Indonesia Itu hanya untuk pencairan dana PKH murni BPNT Plus dan juga BPNT Murni ya Dan juga bantuan tambahan Seperti beras 10 kg Plus 1 ekor ayam Dan 10 butir telur Bagi KPM Yang terkena Atau Berpotensi stunting ya Sedangkan untuk BLTL Nino sendiri Belum ada kabar sampai hari ini ya Teman-teman semua Nah apakah BLTL Nino ini Jadi cair atau tidak Nah jika anggarannya Sudah dituliskan Dan sudah diberi keputusan Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Pada rapat dengan DPR RI kemarin Dan menyatakan bahwa Untuk pencairan BLTL Nino ini Cair melalui PT POS Indonesia Pastinya akan cair ya Mungkin saat ini Masih dilakukannya proses Untuk penetapan penerima BLTL Nino ini Yang pada pertengahan bulan November tahun 2023 kemarin Sudah mencapai angka 75% ya Semoga saja di awal bulan Desember nantinya Ada kabar bahagia Ada kabar bahagia tentang pencairan Pencairan bantuan tambahan Yang selalu ditunggu-tunggu KPM semua ya Yaitu BLTL Nino ini Dan Rini akan selalu mengingatkan teman-teman semua Jikalau mendapatkan pencairan BLTL Nino Melalui pihak PT POS Indonesia Jangan lupa membawa Tiga berkas penting ini Yang pertama adalah KK asli disertai fotokopiannya Yang kedua KTP asli disertai fotokopiannya Dan yang ketiga pastinya Undangan dari pihak PT POS Indonesia Untuk pengambilan bantuan BLTL Nino ini ya Jadi teman-teman semua tugasnya Hanya saat ini dimohon bersabar Dan berdoa semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya Karena besok sudah memasuki akhir bulan November Tepatnya di tanggal 30 November tahun 2023 Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sedesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh